Guys, kali ini kita akan mainin game Bloxroot-nya lagi ya Dan pada video kali ini guys, Bang Sapi pengen coba reaction Bloxroot dari update pertama sampai update terakhir Yaitu update berapa guys sekarang guys? 21? 22? Atau berapa guys? Coba kalau kalian ada yang tau, komentar aja di bawah ya Yaudah guys, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe dulu ya Oke guys, Bang Sapi sudah ada di Youtubenya iBmaine ini guys Karena Youtuber ini udah mainin Bloxroot dari update pertama guys Yuk langsung aja yuk, kita lihat guys Oke, ini dia guys, lihat tampilan awalnya Homescreennya waktu kita mau pilih jadi Pirate atau Marine guys Di update pertama guys Wah, jujur aja ya Bang Sapi belum pernah merasakan milih Pirate atau Marine Tapi gambarnya seperti ini guys Coba guys, kalau kalian pernah merasakan Bloxroot update pertama ini Coba komentar aja di bawah ya Kita lihat ya, dia akan pilih menjadi Marine ternyata Di sini dia udah punya banyak banget guys Dark Blade, Bicento, Cutlass, Triple Katana, Warden Sword, Dual Headed Blade, Pipe, Shark Show, Dual Katana, Katana, dan Saber Wah, ternyata kalau update pertama dulu ada notifikasinya seperti ini ya guys ya Tapi kalau kita lihat sih ya guys ya Black Lake ini rada-rada mirip kayak Fighting Style Kayak Death Step atau Dark Step kali ya Kok dia bisa ketemu sama developernya Bloxroot My Game 43 disini guys Waduh Dan disini si My Game 43-nya bilang Your inventory plus fruit ada di inventory Ah, jaman dulu kita punya kotak inventory kayak begini guys Wah, jaman sekarang udah nggak ada ya Inventory ya langsung di tas aja gitu kan Oke, kita lihat guys Jadi disini akan ditulis apa yang lagi kita bawa di sebelah kiri current-nya Oh, dia lagi bawa Dark Blade Yang di store atau disimpennya itu ada Warden Sword Oke Dan kalau kalian notice guys Ini Dark Blade-nya masih tampilan Dark Blade yang lama banget Ini Dark Blade yang persis banget kayak di anime-nya guys Wah, jadi kangen sih sebenernya ya Ini persis banget soalnya sama anime-nya ya Cuman daripada kena copyrightnya Mending diganti aja Jadi versi Dark Blade yang sekarang ada di Bloxroot sekarang ya guys Bloxroot dealernya namanya itu dulu Demon Fruit Dealer What? Bom Tampilannya juga agak beda gitu ya Dan ditulisnya Spike Spike Chop Chop Smoke Smoke Gam Gam Flame Flame Oh, ternyata dulu itu namanya seperti ini Wait, wait, wait Kenapa buah Quake itu namanya Tremor Tremor ya Wah, baru tau Bang Sapi guys Dan dari pergerakannya, movementnya ngedash-nya juga cukup unik ya guys ya Masih jadul banget ya guys ya Dan buahnya juga belum terlalu banyak Terakhir itu paling bagus cuman ada si Quake dan Buddha ya Legendary ya Dan di update kedua ini ada buah baru yang muncul Yaitu Phoenix dan juga Spring Tapi di sini si Ibeman ini pengen showcase-in buah Phoenix-nya guys Oke, langsung aja kita lihat nih guys Showcase-nya di update kedua Phoenix Cannon Regeneration Flame Oke Wah, ternyata ya guys ya Kalau Bang Sapi lihat-lihat Memang sekilas tampilan skill-nya sama ya gitu ya Tapi jauh lebih bagus yang sekarang Hybrid Flight Wah, ini dia Skill F-nya terbang dari buah Phoenix-nya guys Nah, ini dia Transformasinya Full Body Phoenix ya guys ya Wow, sekilas sih mirip ya Dengan yang versi sekarang Tapi jauh lebih bagus yang sekarang pastinya guys Di update kedua juga muncul fighting style baru namanya Electro Yang sekarang harusnya namanya Electric ya guys ya Nama skill-nya juga beda Headbutt, Eleclaw, sama Electrical Moon Oke, kita lanjut dengan Block Piece update ketiga guys Tuh, tampilannya aja beda banget kan guys Zaman dulu ya Walaupun ini tampilan logonya masih rada mirip sih Cuman Piece-nya diganti sama Fruit Oke, coba ya Kita lihat Mili Pirate Marine-nya masih sama Oh, dia mainnya di handphone nih guys Ini tampilan mobilenya ya guys ya Tampilan mobilenya sih masih mirip banget Kayak versi yang sekarang ya guys Oke, dia coba ke Demon Fruit Dealer Kita lihat ya guys ya Ada buah baru nih di update ketiga soalnya guys Oke, kita lihat guys Ada buah apa aja nih yang baru ya Oke, bom Oke Ah, itu dia guys Ada paramesia yang ini Kalau sekarang namanya adalah Spider Tapi dulu itu namanya adalah String ya guys Dan satu buah baru lagi di update ketiga adalah Rumble guys Oke, dia nge-spawn satu kapal Ini kapal apa guys Kapalnya kok kayak begini nih di update ketiga Kapalnya ini bawahnya kok kayak besi begini Nah, ini dia Kalau yang sekarang ini namanya adalah Upper Sky ya Sekarang Mbak Sapi masih ada di Youtube channelnya KG Gaming Dan di update keempat ya guys Ini Dark Blade sudah ada V2-nya Tampilannya What? Ini dia Dark Blade ternyata dari dulu Harganya memang sudah 1200 Robux ya Fruit Notifier juga sama harganya Dan intinya si Youtuber ini nunjukin caranya buat kita upgrade si Dark Blade V2 Dia lagi kayak jalanin questnya buat dapetin surat-surat ini ya guys Di update keempat ini Yang baru itu buahnya ada buah sand atau buah pasir guys Sekarang kita lanjut lagi di Youtube channelnya ID Main lagi Update kelima guys Update kelima ini muncul satu buah mythical terbaru Yang mana? Nah, coba guys Kalau kalian sepuh coba komentar di bawah Kita lihat guys Buahnya adalah buah Graffiti Tipe Paramesia Harganya 2300 Robux guys Ini guys Nama-nama skillnya Fear Tiger Graffiti Obisens Meteor Peach Fire Festival Dan Apa tuh namanya? Boulder Flight Wah Dari nama-namanya aja beda ya guys Di update kelima ini levelnya meningkat Sampai maksimalnya tuh 750 Makanya muncullah pulau baru ini Sea Fountain City guys Atau ini adalah pulau terakhir sebelum kita bisa pergi ke Si dua atau lautan kedua guys Kita lihat guys skillnya Fear Tiger Wow Kalau dari animasi skillnya sih Rada mirip kayak buah graffiti yang sekarang ya Boulder Flight Wow Masih mirip sih ya Wow Terbang pake batu dengan aura warna ungunya ini Di youtube channelnya Rakrinz ya Di update ke enam ini lebih fokus ke PvP gitu ya guys ya New PvP update Ada gun skill Marine perks Ada pirate crew system Ada kapal baru Dan katanya kita harus punya 50 ribu bounty Baru bisa unlock kapal yang kayak begini guys Dan di update ke enam ini Sekarang kita sudah bisa membuat crew Wah Update ke tujuh Bang sapi ada di youtube channelnya Axiore Dan disini guys Ada update Yaitu Saber V2 Nah ini dia Deadly Pierce Dan triple slash Ini adalah yang versi V1 nya Dan di upgrade jadi Saber V2 Nah itu dia Deadly Pierce V2 nya Dan triple slash V2 Wow Ternyata dari update ke tujuh Sudah ada Saber V2 guys Selain itu di update ke tujuh ini Ada buah Pau Treasure Cannon Barusan guys Pau Barats Mastery 100 Di update ke delapan Muncullah buah baru Barier guys Oke itu dia skillnya Barier Tower Dan kalau bahasa pilihat Lihat si barier ini Dari dulu update 8 Sampai sekarang Belum ada rework guys ya Karena bentuknya masih Begitu-begitu aja guys Blocks piece Update ke sembilan guys Nah ini dia guys Konten apa aja yang di update disini Levelnya jadi 1100 Pulau Baru New Fruit Edit Doh Fruit Jadi ternyata Buah Doh ini sudah muncul Dari update ke sembilan Dan ada secret fighting style Kalau bang sapi cari tau Ternyata ini adalah Superhuman Ini dia guys 2400 Robux Harganya masih sama Sepertinya dengan yang sekarang Oke Dan ini dia Namanya ya Fried Doh Sticky Doh Carved Doh Restless Doh Baraj Dan Roller Donut Sepertinya Kalau bang sapi Lihat-lihat dari namanya sih Sama ya guys ya Nggak berubah Kita lihat guys Skill Fried Doh Uh Oke Fried Doh nya kayak gitu Dan di update ke sembilan ini Ada pulau baru Yaitu si Snow Mountain ini ya guys Update ke sepuluh Muncul lagi Satu buah mythical terbaru Yaitu apa Coba guys Ada yang bisa nebak Ya Namanya adalah Buah Control guys Seperti yang udah dia pake ini Dan map terbarunya Di update ke sepuluh ini Si map Hot and Cold Ini ya guys Wah Hot and Cold nya Juga Masih sama Persis ya guys ya Nah Dia lagi bikin Control area Levitate 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 nya skill control nya pun Sama persis Dengan yang skill sekarang Update sebelah sini Dari youtube channel nya Official Nubi guys Disini ada Dragon Bread 1500 fragment Ada Cruise Ice Expandation Dan sudah muncul juga Ada Blackbeard Raid Seabees juga Sudah ada Di si kedua Ini guys Dan disini guys Katanya ada Armament Haki Customize Oke Haki Customize Kayak apa tuh guys Ini stage stage Haki itu loh guys Coba ya Oh Dulu itu Ada aura Listrik-listriknya Gitu loh guys Dan Dark Blade Revamp ya Oh Iya bener guys Ini bentuk Dark Blade nya Sudah berubah Ini versi yang terakhir Sebelum diganti Ke versi yang sekarang guys Bang Sabi pernah ngalami nih Punya Dark Blade Yang kayak gini guys Update 12 Bloxroot guys Official youtube channel nya Bloxroot sendiri Gamer Robot guys Disini Sudah ada Buah Light Ya guys ya Buah light nya ini Sudah bisa di Awakened Di update ke 12 Wow Divine Arrow Selain buah light Di update ke 12 ini Ada buah dark juga Yang sudah ditambahkan Awakening nya Ada pedang baru Yaitu Midnight Blade Update 13 Dari youtube channel nya Gamer Robot sendiri guys Ada Muncul Buah Dragon Nah itu tadi dia Skill nya Dragon Flight Muncullah sayap naga Yang bisa bikin kita terbang ya Heat wave Beam Nah Skill nya Masih sama persis Dragonic Cloud Wow Oke Ini juga skill nya Sama persis Sampai sekarang Belum ada perubahan Fire Shower Ini juga Masih sama persis Dan Ini dia Transformasi Buah dragon nya Iya Ternyata Dari update 13 Sudah ada Buah dragon ya guys Update ke 14 Bloxroot Muncul lah Race baru Yaitu Cyborg Race Guys Nah ini dari Channel youtube nya Bloxie Gaming Ya guys Oke Disini dia Kayaknya lagi Coba Law raid Dan dia Dapet Core brand nya Core brand nya Langsung Dibawalah Kesini Dan Dia tinggal Masukin Dan Kebukalah Tempat rahasia Kebawah Wah ini Step step nya Masih sama persis Kayak yang versi Sekarang ya guys Oke Dia coba Berubah kan Jadi cyborg Oke Dia akan berubah 2500 fragment Dan Ini dia Cyborg V1 Ya guys Dan di update Ke 14 ini Muncul juga Awakening nya Dari buah Rumble Ini dia Lightning Beast Thunderball Destruction Ini dia Skill ultimate Rumble nya Dari update Ke 14 Sampai sekarang Masih sama Blocks route Update 15 Akhirnya Muncul lah Third Sea Masapi ada di Youtube channel Handel Bolt Dan disini Si Handel Bolt nya Lagi coba Buat melawan Rip Indra Untuk bisa pergi Ke third sea Dan di cafe ini Update 15 Ternyata Masih ada Inventory box Kayak begini Ya guys Kenapa ada Dua box sekarang Yang kanan Dan kiri Wah Ini dia guys Buah Venom nya Semenjak Update ke 15 Wah Ternyata Dari update Ke 15 Buah Venom Sudah Semengerikan Ini ya guys Lihat ya Itu bentuk Transformasinya Muncul lah Buah Baru Yaitu Buah Mythical Shadow Setelah tadi Kita lihat Venom Sekarang Muncul lah Shadow Harganya 2.425 Robat Sombor Rebellion Nah Ternyata Skill-skill nya Belum ada yang berubah Untuk buah shadow ini guys Blocks root Update 17 Part yang pertama Wow Ternyata Ada buah Ada buah baru Namanya Buah soul Yang sekarang Digantikan oleh Buah spirit Ya guys Ya digantikan Karena apa guys Takutnya copyright Gitu kan Karena terlalu mirip Dengan yang ada Di animenya Dan ini Kreditnya Untuk si Youtuber Jesse Games Ya guys Blocks root Update 18 Ini di youtube Channelnya Me and you Ya guys Dan disini Munculnya Race Awakening V4 Dan disini Si me and you nya Lagi mau coba Unlock Race V4 nya Ming Dan ini dia Trial nya Untuk Race Ming ya guys Ya Update 19 Blocks root Ini persis banget 1 tahun yang lalu Di bulan Februari 2023 Yaitu ada New love root Rework Ya guys Love root nya Waktu itu 1150 Robux Dan Coba Kita lihat ya guys Hard shot Oke Uh Skill nya Setelah rework Ya berarti Sama Dengan yang sekarang Udah ada Di block root Terbaru ya guys Update 20 Munculnya Pulau baru Di Tersi Yaitu Tiki Outpost Dan juga Banyak banget Buah baru Seperti ada Buah roket Dan juga Kemunculan Buah sound fruit Juga Buah Mamo Selain itu Banyak juga Hal penting Yang ada Di update 20 Ya seperti Sanguine art ini Dan juga Ada pedang baru Yaitu Shark Enchant Untuk update 21 Ada Ghost Rework Ghost Rework Bikin buahnya Pun berubah Bentukannya Jadi seperti ini Update 22 Ada muncul Buah baru Lagi Yaitu Buah Kitsune Ya Buah Kitsune Yang super Duper Keren ini Tapi Harganya Memang Fantastis Yaitu 4000 Robux Update 23 Bertempatan Dengan Christmas Event Dan Munculnya Satu Buah Baru Lagi Yaitu Buah T-Rex Kita Coba Berubah Reptilian Scales Nah Ini dia Update Terakhirnya Di Bloxroot Wah Gimana guys Menurut kalian Bloxroot Dari yang Nama awalnya Blox Peace Dan Sekarang Berubah Namanya Bloxroot Dari update Satu Sampai Terakhir Ini Oke Oke guys Paling video Basapis Sampai Disini Dulu Semoga Kalian Suka Jangan Lupa Untuk Di Like Komentar Juga Di Bawah Dan Di Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye